Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube gue bareng gue Khoder Salman, kaya udah air pake KIP Di video kali ini gue mau ngasih tau sama mau review salah satu brand lokal skincare khusus untuk cowok yaitu dari One Skin if you see nih, bacaan itu One Skin kalau misalkan kalian udah tau brand ini, atau misalkan udah nyoba atau baru mau nyoba, atau belum tau, pantengin video ini, bagaimana si pendapat gue tentang si One Skin Skin khusus untuk cowok ini nah untuk si One Skin ini kayaknya udah agak lama sebenernya adanya udah, kayaknya lebih dari setahunan gue gak tau, jelasnya cuman kayak gue baru nemuin dan gue baru review sekarang nah yang gue tau, One Skin ini memang skincare khusus cowok yang diperuntukkan untuk semua jenis kulit cowok jadi mau jenis kulit lo apa aja, kayak misalkan gue pribadi kan kering, mau berjerawat, mau oily, atau segala macem ini sih katanya itu cocok, nanti gue bakal bacain kandungannya apa bener cocok untuk semua jenis kulit cowok atau misalkan kalian mempunyai kulit cowok ya eh kulit cowok mempunyai kulit seperti gue yang kering mungkin bisa untuk nyoba gitu karena ya apalah tugasnya gue disini selain untuk kasih tatalian review-nya seperti apa oke, disini ada 3 rangkaian dari One Skin ini ya tuh ini ada touch-nya juga jadi bisa dibawa kemana-mana nah ada 3 rangkaian disini yang pertama adalah Activated Facial Wash atau pencuci wajahnya ada Hydra Charge Serum ada juga disini New Advanced Moisturizer Balm Moisturizer Balm jadi gue bakal review satu-satu nanti bagaimana sih di kulit gue dan apa aja sih yang ada kandungannya disini gitu ya nah yang pertama gue bakal jelasin dulu untuk kayak bukan jelasin saya gue pertama first in version atau sih dari kemasannya sendiri sih untuk warnanya semuanya blacknya ini gue bakal buka dulu ya nah kalau ini udah agak penyok-penyok karena memang sebenarnya ya sebelumnya udah pernah gue coba jadi ya jadi gue gak cuma asal review doang tapi bener-bener kayak gue coba dulu ini tuh beberapa minggu lah gak nyampe seminggu lah beberapa hari kayak gitu di kulit gue seperti apa untuk kemasannya semuanya hitam dan menurut gue ini langsing ya gak kayak badan gue gitu ya jadi ini bisa dibawa kemana-mana dan ya emang kayak kayak gentleman banget kayak untuk ukurannya ukuran sama warna itu kayak gentleman banget menurut gue kayak ya pas lah untuk skincare cowok yang gak terlalu warna-warni dan gak terlalu gemuk kayak gitu yang pertama adalah activated facial wash with carcool dia bacaannya tuh 3 in 1 untuk clean mask moist sama saving face hair nutrition untuk beratnya atau isinya mungkin 100 ml ya dan disini claim itu for all skin type yang artinya adalah untuk semua jenis kulit cowok termasuk kulit wajah buaya oke nah one skin activated facial wash 3 in 1 adalah cleanser gel pembersih dengan formula yang sangat lembut cocok untuk segala jenis kulit bahkan sensitif sekalipun membersihkan tanpa membuat kulit menjadi kering efektif mengangkat minyak dan kotoran wajah dengan maksimal apakah benar nih ya karena kulit gue adalah kulit kering tapi setelah cuci wajah ini apakah kulit gue sekering itu nanti kita bakal find out nah untuk si teksturnya dia ada warna kayak abu-abu gitu ya ini gue tau ada aromanya atau gak sih apa hidung gue yang kurang oke ini ada aroma aroma kopi sama warna-warna ke abu-abuan itu kayaknya dari kandungan si activated charcoalnya nah si activated charcoal itu katanya memang bagus untuk mengangkat sel-sel kulit mati atau produksi minyak di wajah lah gitu nah si activated charcoal ini memang sudah banyak banget di dunia persekinkaran Jawa itu menjadi salah satu bahan utama kayak gitu nah dia ada tekstur kayak microbeet gitu kayak kecil-kecil gitu kayak apa sih namanya scrub-scrub gitu tapi dia gak terlalu kasar juga dan masih lumayan lembut gak terlalu banyak juga tapi menurut gue is it oke oke langsung aja kita coba untuk aplikasikan atau coba untuk cuci wajah secara langsung ya walaupun gue sudah coba sebelumnya tapi gue harus nyoba lagi sambil di review-in ini kenapa? karena gue biar inget teksturnya itu seperti apa oke sambil gue cuci wajah gue bakal bacain kandungan dan manfaatnya itu apa oke nah kandungannya itu ada activated charcoal ada coffee extract ada hydrolyzed collagen ada glutathione sama metanil lactate nah manfaat lainnya adalah membersihkan kulit wajah mengangkat sel kulit mati menutrisi kulit wajah menghilangkan bakat jerawat membersihkan pori-pori mengurangi produk minyak berlebih dan sebagai beard nutrition beard nutrition itu itu kayak untuk apa ya kayak nutrisi untuk si janggut sama kumis kali ya yang berewokan kayak gitu biar apa biar kayak lebih lembut juga gitu si berewokannya jadi gak kasar biar lu pas cumu ya gitu kayak gak nyojos bahasa sundanya nah biasain kalo misalkan kalian mengusap wajah itu jangan ditarik ya jangan kayak disrot-rot kayak gitu tapi kayak pake ditatap kayak gini yang penting si kering si basahannya tuh hilang dan usahain untuk wajah itu punya anduk sendiri yang lebut atau gak kalian bisa pake pisau wajah tapi gue punya anduk sendiri untuk wajah biar apa begitu kata orang oke ini gue udah kering ini wajah gue lupa ngasih tau kalo tadi pas awal review gue itu abis keluar ya dari luarnya seharian gitu dan muka gue tuh gue sengaja gak gue bersihin biar keliatan kayak perbedaannya nah kalo misalkan kalian liat perbedaannya adalah tadi muka gue tuh agak kusam sama berminyak ya tapi sekarang itu kayak lebih cerah jatuhnya kayak lebih putih kayak gak tau cerah aja gitu di kulit wajah gue udah kayak gitu dia memang kayak gak terlalu kering ya abis di apa sih namanya udah abis dicuci wajahnya nah biasanya permasalahan gue yang selalu gue bilang di video-video gue sebelumnya video review sebelumnya kalo misalkan gue habis cuci muka itu wajahnya kering tapi menurut gue yang activated facial wash ini dia gak bikin kulit gue kering dan aroma kopinya juga masih ada tapi gak terlalu strong menurut gue tapi it's fine dan ya gue suka yang ada aromanya tapi gak terlalu strong juga jadi kayak di wajah gue tuh kayak gak terlalu apa ya gak terlalu kerasa gitu tapi it's really giving me the brightness kalo gak kayak perbedaan sebelum dan sudah mencuci wajah itu kayak keliatan banget kalo misalkan kalian liat ya back dulu ke video yang sebelumnya ini ya beberapa menit awal itu muka gue pasti kucol tapi sekarang tuh kayak bersih banget lu liat nah i really like it dan ya lembut gak terlalu lembut ya tapi kayak lumayan aja gitu kayak berasa kayak bersih aja nah untuk si microbeats tadi menurut gue kayak gak terlalu sakit karena memang kalo misalkan ada pencuci wajah yang seperti one skin activated facial wash ini untuk kayak ngegosoknya itu jangan terlalu kenceng takutnya nanti si kulitnya itu luka karena si kulit wajah walaupun kalian mukanya tebal gitu ya gak tau malu ya tetep aja kalo misalkan kekencengan karena kan pengen puas ya untuk ngegosok wajahnya itu jangan terlalu kenceng karena nanti bisa menyebabkan luka karena masih sensitif walaupun kalian juga mukanya tuh muka badak gitu istilahnya ya setelah mencuci wajah pake one skin activated facial wash yang tadi kita berikutnya pake yang hydra charge serum yang ini ini 30ml ya untuk si kemasannya memang kemasan serum semuanya seperti ini gitu kita baca dulu bagian belakangnya ya penjelasan seperti apa oke one skin hydra charge serum bermanfaat untuk membantu mencerahkan serta merawat kulit wajah sehingga tampak lembab dan terasa halus oke let's try let's try oke si teksturnya dulu kita bakal coba ya untuk si teksturnya dia gak terlalu encer dia masih kayak kental kental gitu kayak deng deng you know kayak gitu dan ini juga sama ada aroma kopi kayaknya bukan aroma kopi tapi gak tau mungkin tadi karena bekas kopi ya jadi ini kayak ada aroma-aroma kopinya tapi kayaknya enggak ya kita langsung aja coba di kulit wajah kita seperti apa sambil gua bacain apa aja yang ada di dalam kandungan hydra charge serum on skin ini oke kawan-kawan aduh-aduh oke kandungan yang ada di hydra charge serum ini adalah niacinamide castor oil alpha arbutin hydrolas kolagen elastin sama vitamin C manfaatnya itu memberikan kelempapan kulit menghilangkan flek hitam mencerahkan kulit wajah memudarkan bekas jarawat serta sebagai anti-implamasi dan menyelamparkan kerutan wajah oke ini udah selesai gua pake serumnya dan yang kalo misalkan pake serum biasain jangan si pipetnya si pipet ininya nih ujung ininya jangan ditempelin ke kulit wajah langsung ya jadi biar sih kayak bakteri-bakteri yang ada di wajah ini gak tercampur disini yang nanti kayak rusak i don't know kayak begitu aja pokoknya jangan ditempelin kalo gak dioles-oles kayak gitu gak dari kayak kasih jarak 1 cm aja gitu ya nah ini tadi setelah mencuci wajah kulit gua itu agak sedikit ngemet dan lebih cerah memang kayak gitu dan setelah menggunakan Hydrate Shed Serum ini kulit wajah gua kayaknya tadi kan agak kering walaupun gak kering-kering banget untuk facial washnya tapi disini kayak lebih lembut tapi dia agak lengket juga which is i really like ya kelengketan-kelengketan yang ada di wajah ini dan agak sedikit glowing bukan agak sedikit glowing lagi memang kayak glowing si kulit wajah gua kayak gitu nah kalo misalkan pemakaiannya rutin ya untuk menggunakan ini semua udah pasti hasilnya bakal lebih terlihat lagi tapi so far sih ya ini keliatan langsung di kulit wajah gua dan kayak keliatan juga perbedaan ketika kita menggunakan skincare sama tidak menggunakan skincare dan ya i really like One Skin Hydra Charged Serum ini yang ketiga gua bakal pake New Advanced Moisturizing Balm One Skin ini ini kayak agak lucu ya agak kecil ya pelembabnya gitu 20 gram gua harap sih kayak untuk pelembab karena gua lebih boros menggunakan pelembab jadi gua berharap lebih gede tapi it's fine ya it's fine balik lagi kita langsung cek dulu aja untuk si teksturnya masukin nih lama-lama ke hidung nah ini untuk si teksturnya dia itu kayak apa ya kayak kayak oily tapi agak gimana ya gua ngejelasinnya ya mungkin gini ya gua bakal jelasin dulu ini karena bakal berbeda sama yang dua tadi jadi gua bakal jelasin dari kandungannya nah kandungannya gua sambil nyontek kandungannya ada sera leba dia semacam lilin yang diproduksi dari sarang lebah nah itu menjelaskan si teksturnya jadi si teksturnya itu dia tidak terlalu cair tapi dia juga bukan krim atau semacam kayak lotion kayak gitu jadi si teksturnya ini adalah tekstur yang sebenernya kayak udah bertahun-tahun gua nyari karena waktu itu gua sempet ke drugstore atau ke tempat make up kayak gitu dan gua nemuin satu tekstur yang menurut gua suka banget dan si teksturnya tuh ada disini jadi itu adalah semacam lilin tapi yang bikin si kulit itu kayak ngeblur nah dia juga ada shea butter yang mengontrol produksi minyak berlebih dan mengembalikan dan mempertahankan kelembapan pada kulit udah gitu ada glycergia glaba root extract atau tanaman nah akar rasa manis kayak gitu nah tanaman ini kayak akan flavonoid dan nutrisi lainnya yang baik untuk kesehatan tubuh dan kulit oke itu kan tadi kayak penjelasannya ya gua bakal cobain langsung aja di kulit wajah seperti apa pakenya of course sedikit-sedikit ya karena ini kayak sedikit emangnya juga no oke si teksturnya yang tadi gua bilang ini seperti kayak lilin tapi bukan lilin yang gua suka dari ini yang udah gua cobain adalah nih gua pake sebelah sini ini enggak kayak gitu ini tuh kayak beda gitu ini jatuhnya lebih nge-mat lagi ya kayak dia tuh nge-blur pori-pori yang menurut gua itu udah kayak gitu dia juga menyamarkan kerutan kalau lu umurnya udah di atas 30 atau misalkan masih muda tapi stress banyak kerutan bisa pake ini kenapa karena ini nge-blurin pori-pori sama kerutan gitu itu manfaatnya seperti itu nah walaupun ini adalah moisturizer dia juga sudah bisa menangkal senar UV jadi setelah menggunakan ini kalian bisa pake sunscreen lagi ataupun enggak itu enggak masalah sih menurut gua dan ya ini kayak ngasih kelembab of course apakah ini berkesinambungan dengan dua produk tadi menurut gua yes karena ketiga produk ini bener-bener sangat memuji satu sama lain menurut gua dan lu lihat deh kulit gua cerah and glowing gitu ya I like this oke gua langsung aja masuk ke kesimpulannya oke dari ketiga produk itu gua mau nanya dulu nih kalian udah cukup apa belum penjelasannya kalau misalkan belum kasih tau gua di kolom komentar kalian tanya di kolom komentar nanti gua bakal jawab satu-satu mana nih produk dari ketiga ini yang paling favorit tapi kalau misalkan gua bisa lebih memilih ya and I'm sorry one skin kalau misalkan owner non-nonton dari ketiga produk ini yang paling unik dan yang paling gua suka adalah Advanced Moisturizer Pound yang ini kenapa karena ini teksturnya sungguh-sungguh bagus banget yang gak bisa gua temuin di skincare lain gitu dan ini adalah salah satu produk atau tekstur produk yang gua cari dari zaman dulu yang gak gua temuin lagi bahkan sudah gak berproduksi lagi atau memang gua yang gak nyari gak inget brandnya apa gitu dan it's giving me Moist giving me you know tadi kelebihannya tuh kayak nutipin pori-pori ngeblur lah bisa dibilang tuh ngeblur nah ini kalau misalkan gua mau pake makeup lagi juga bisa tapi menurut gua gak usah dan menurut gua kalau misalkan dari pencuci wajah sama kalau misalkan boleh milih kalau boleh milih yang tadi gua udah bilang gua sangat suka ini karena untuk pencuci wajah sama apa serumnya bagus bagus menurut gua kayak ngasih instant effect tapi masih bisa ditemuin di lain tapi kalau yang ini adalah my favorite of all these three product tapi kalau misalkan kalian mau nyobain ini semua cobain ini semua karena menurut gua ini udah bagus banget apalagi kalau misalkan kulit kalian itu kering seperti gua tapi kalau misalkan kulit kalian juga berjerawat atau ada beruntusan atau pengen cerah dari si serumnya juga ngebantu ini untuk menghilangkan atau mengurangi jerawat segala macem terus kayak ini juga yang tadi gua bilang si activated facial washnya dia juga kalau misalkan untuk oily skin ya itu juga bisa mengangkat minyak berlebih udah kayak gitu juga bisa di apa untuk masker juga bisa jadi kalian tinggal taruh doang seperti ini baru cuci muka pakenya sedikit-sedikit aja tipis tapi jangan terlalu digosok kenceng pas nyuci-nya udah gitu ya kelebihannya yang satu ini cuci wajahnya juga kalau misalkan kalian berewokan itu bisa melembutkan atau sebagai nutrisi berewok kalian which is everything is really needed dan menurut gua ya ketika produk ini sangat cocok dipake untuk semua cowok kenapa? karena ini three way simple to look good you know what I mean? kayak gitu nah untuk harganya nih gua belum menyebutin harganya ya untuk harganya si activated facial ini adalah 60 ribu rupiah masih affordable affordable gak sih bahasa airis kayak masih terjangkau banget masih ya lumayan juga bisa masuk kantong karyawan sama pelajar sama mahasiswa ini udah masuk banget udah kayak gitu untuk si serumnya ini 150 menurut gua untuk serum dengan 30 mili ini standar karena ada serum yang lebih mahal ada serum yang lebih murah tapi dengan kandungannya yang tadi gua bilang dan semua untuk semua jenis kulit ini tuh bisa ya worth it bukan bisa kayak worth it banget untuk dicoba gitu dan yang terakhir untuk si moisturizernya memang kayak untuk si tiny ini dengan kelebihan yang tadi gua bilang itu dia harganya 80 ribu tapi menurut gua ini masih murah sih ketimbang produk yang gua cari dulu tuh harganya tuh hampir 200 ribu gitu dan it's giving me all the you know the thing that I really need on skincare gitu gemes banget ini gitu nah itu kan harganya tadi 60-150 sama 80 ribu tapi kalau misalkan kalian beli sama paketan itu jatohnya lebih murah dan link pembeliannya gua bakal taruh di description box dan ini cocok buat gua liat hasilnya gitu oke gua mau ngasih rahasia sedikit jadi si One Skin ini ternyata itu sold out banget jadi dalam waktu seminggu itu habis ribu pisan dan cepet habis sebenernya kemarin gua hampir kehabisan juga tapi untungnya gua DM biasa jalur orang dalam ya jadi kayak dikasih cepet gitu untuk gua nyobain juga so thank you so much One Skin ya karena gua pengen nyoba penasaran hampir habis jadi kalau misalkan kalian mau ya biar kebagian gua link pembeliannya ada di bawah di description box go check out nah gelo ini hard selling padahal gua kayak gak hard selling gila ini kayak gua nge-review review ini bagus nah kalau misalkan kalian suka sama reviewan gua please kasih tau gua di kolom komentar kasih like kasih subscribe nah kira-kira apalagi nih skincare khusus cowo kalau misalkan kalian ada rekomendasi skincare untuk cowo yang gua gak tau dan belum di-review di channel ini please komen di bawah biar gua bisa nge-cek dan gua bisa cobain sendiri dan yang terakhir gua mau menyampaikan kalau misalkan skincare itu bisa berhasil kalau misalkan kalian pemakaiannya rutin gua juga lupa ngasih tau kalau pemakaian one skin ini atau skincare apapun itu dua kali aja pada malam sama pagi hari itu kayak wajib seperti itu so thank you so much guys for watching sampai jumpa di video selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati